Intro Kembali berjumpa di program Paypal Everyday Kita akan pelajari firman Tuhan Dan kita sudah tiba di Yirimiya Fasal yang ke-18 Banyak sekali laku rohani yang mengambil tema tentang bejana Bagi kan bejana siap dipentuk laku tahun 90an Yang sampai hari ini masih terus dinyanyikan dan menjadi berkat Lalu kemudian lagu bejanamu Banyak sekali lagu-lagu Kristen, lagu-lagu rohani yang mengambil tema bejana Rupanya terinspirasi di Fasal 18 Kitab Yirimiya ini Mari kita coba akan baca sama-sama Firman yang datang dari Tuhan kepada Yirimiya bunyinya Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan Apabila bejana yang sedang dipuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain Menurut apa yang baik pada pemandangannya Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya Masa kan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini Hai kaum Israel Demikianlah firman Tuhan Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk Demikianlah kamu di tanganku hai kaum Israel Jelas sekali penggambarannya bahwa bangsa Israel digambarkan seperti bejana Tanah liat yang dibentuk oleh siapa? Oleh tukang periuk Dan tentu saja tukang periuk ini menggambarkan Tuhan sendiri Tuhan yang membentuk Tuhan yang menjadikan indah Tuhan menjadikan sesuatu yang berguna Namun menjadi seperti apa? Apakah bejana itu menjadi indah? Tentu saja tergantung seperti apa tanah liatnya Apakah bejana itu memang mau dibentuk? Apakah bejana itu menurut dengan apapun yang dikerjakan oleh si tukang periuk ini? Dan tentu saja ini gambaran kita secara rohani Bahwa Tuhan ingin menjadikan kita umat yang terpuji Umat yang ternama Umat yang terhormat Tuhan ingin menjadikan kita bejana yang indah Bejana yang mulia Bejana yang orang akan mengaguminya Namun apakah menjadi seperti itu? Menjadi bejana seperti yang diinginkan Tuhan Sang Penjunah Itu tergantung bagaimana sikap hati kita Karena itu pelajaran tentang tukang periuk dan bejana ini Mengajarkan paling tidak tiga hal bagi kita Yang adalah bejana Bejana berbicara tentang kerelaan untuk dibentuk Kita dibentuk Tuhan Kita diproses Tuhan Diizinkan penderitaan datang Diizinkan orang-orang menjengkelkan berada di sekeliling kita Itu proses pembentukan bagi kita semuanya Dan kalau kita mau menjadi bejana yang indah Maka hal yang pertama Milikilah kerelaan untuk dibentuk Jangan berontak Jangan keluar dari rencana Tuhan Tapi milikilah hati yang rela Kita punya kesadaran bahwa ini semuanya terjadi Demi untuk membentuk hidup kita menjadi indah di hadapan Tuhan Yang kedua ini berbicara soal ketaatan Bejana yang taat Bejana yang gampang dibentuk Justru akan menjadi bejana yang indah Namun bejana yang mengeraskan hati Bejana yang sulit untuk dibentuk Bejana yang egonya kuat Maunya sendiri kencang Maka bejana seperti ini Justru akan berulang kali gagal Dan kalau berulang kali gagal Proses akan kembali diulang lagi Dan tentu saja ini hanya justru akan membuang-buang waktu saja Ini hanya membuat hidup kita berputar-putar Tanpa arah yang jelas Dan karena itu Fitman Tuhan hari ini memberikan nasihat kepada kita semuanya Mikilikilah ketaatan ketika Tuhan membentuk kita Percayalah Taat akan indah pada waktunya Dan yang ketiga ini berbicara tentang proses Proses yang akan menyempurnakan iman kita Tidak serta-merta bejana itu jadi Perlu proses tertentu Proses pembentukannya juga kadang-kadang panjang Namun kalau kita setia sampai akhir Maka akan tercipta Bejana yang indah Bagi kita semuanya Menjadi pertanyaan penting bagi kita Apakah kita adalah bejana yang indah Bejana yang Tuhan sendiri dengan bangga Menaruh kita Membuat orang melihat Sehingga orang akan berkata Bejana yang indah Ada Yesus di dalam kehidupan orang itu Ataukah kita menjadi bejana yang sulit sekali dibentuk Berulang kali hampir jadi Tapi gagal Hampir jadi rusak kembali Kenapa sulit untuk dibentuk Karena mungkin tidak ada kerelaan hati Karena mungkin tidak ada ketaatan Karena mungkin tidak setia dengan proses yang harus terjadi Namun melalui firman Tuhan hari ini Saya berdoa Kita adalah bejana yang indah Karena kita mau dibentuk oleh Tuhan Tuhan berhati Terima kasih telah menonton